Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Sep Tayuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang sekalian sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, seperti yang sudah kita janjikan dari video sebelumnya, kita akan membahas dari part 2 tentang Pokemon Crux ini untuk di side B-nya ya atau di koper bagian sisi lainnya ya. Nah, jumlahnya sama, jumlahnya adalah 60 dan kita akan coba bahas satu per satu ya dari nomor 61 sampai dengan 120 ya. Oke, nah kita masuk ke 60 dulu ya di part sebelumnya itu, di nomor terakhir adalah Snowball ya. Dan selanjutnya adalah perubahannya, yakni adalah Grand Bull. Oke, kemudian ada Houndor. Kemudian 63, Hondom. Kemudian ada Panpi. Donpan. Kemudian ada, apa nih, Tai Rokui. Hitmonly. Hitmonchan. Hitmontop. Elekid. Oke, ini untuk set pertama, 10 pertama. Kemudian Lactavus. Magbi. Magmar. Pochina. Mektiena. Tai Loh. Swellow. Winkul. Peliper. Peliper. Makuhita. Hariyama. Skiti. Delkati. Garvanha. Serpedu. Wildmer. Wildlord. Cagnia. Cactun. Barboach. Ini set keempat. Wiskas. Corvish. Crowdown. Anorith. Arnoldo. Wineout. Wobulet. Wobufet. Atau Sonansu ya. Legitung. Tung. Snorlax. Unown. Giraffix. Raikou. Entei. Suicun. Hooh. Plusly. Minun. Spinda. Sefiber. Keceleon. Absol. Latias. Latios. Kyogre. Crowdown. Raikouaza. Chirachi. Deoxys. Ini yang evo pertama ya. Normal. Kemudian ini yang tipe attack ya. Kemudian yang terakhir ini adalah defense. Oke. Mungkin ini adalah dari 60 dari set B ya. Nah seperti yang sudah kita janjikan di part pertama ya. Kita akan bagaimana cara memainkan dari Pokemon Crux ini ya. Nah dari namanya saja crux ya. Crax itu semacam terdengar suara seberi tabrakan gitu ya. Dia akan melakukan crux gitu ya. Nah cara mainnya bagaimana? Nah ini adalah yang dinamakan dengan launcher ya. Yang sudah kita sebutkan tadi ya di awal ya. Ini ada tulisan panininya di sini. Nah cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya adalah dengan cara kita menekan seperti ini ya. Kita menekan seperti ini dan dia akan terbang. Dan dia akan melaju begitu ya. Sebenarnya ada seperti gawangnya begitu yang untuk memasukkan crux ini ke dalam lubangnya. Jadi kita harus memasukkan crux ini ya ke dalam lubang. Nah seperti itu. Ini sangat kencang sekali ya. Caranya sangat menarik ya untuk menembakan dari crux ini. Semakin cepat semakin kencang dan masuk dia adalah yang menang ya. Nah untuk mungkin permainannya itu saja yang dari pokemon crux ini. Ini adalah salah satu koleksi pokemon yang sangat menarik dan cukup mewah ya. Untuk koleksi-koleksi pokemon dengan bahan kualitas yang bagus seperti ini ya. Ini malah seperti itu ya. Tempat yang gambling-gambling seperti itu ya. Ditubuk-tubuk seperti ini. Sangat keren sekali ya. Oke mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.